Begitu sayangnya, sehingga kita tidak tahu, guru terputus membawa alat urus sendiri yang elektrik itu. Kita buat laporan pada dinas dan guna-gunanya jadi tarik ke dinas, sudah dinunjukkan. Untuk memulihkan psikisnya anak-anak, ini kita datangkan psikolog dari dinas pemberdayaan perempuan dan pendudukan anak. Dan Alhamdulillah, tadi orang tua kita banggil ke sekolah, anaknya kita minggu dengan psikolog, Alhamdulillah sudah cair. Karena kami tetap ingin anak-anak itu tetap nyaman, tetap ceria, tetap senang di sekolah. Ada berapa siswa, Pak? Ini setelah kita telusuri seluruhan dan kita minta untuk terbuka pada saya, itu ada 19 anak. Ada 19 anak ya, Pak. Dan tadi 19 anak hari ini didampingi? Dampingi semua, psikolog dari perlindungan anak. Artinya guru yang bersangkutan itu sudah dibebas tugaskan ya, Pak? Sudah, sudah ditarik ke dinas untuk pembinaan. Itu ngajar apa, Pak? Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Oke, kemudian aksi yang pencukuran itu dilakukan pada saat pelajarankan? Pada saat jam pelajaran pada tanggal 23, hari Rabu, 23 Agustus semarin. Oke, berarti betul ya, Pak. Ya, ada aksi itu ya, Pak. Alasannya memang apa, Pak? Karena guru yang bersangkutan adalah teman-teman keteritipan, jadi menertipkan rambutnya anak-anak. Tapi ya, mungkin begitu sayangnya, sehingga kita tidak tahu, guru terbuka itu membawa alat cukur sendiri yang elektrik gitu. Karena kita lihat di sekolah juga tidak ada datanya, ternyata setelah kita kesecek, bawa sendiri. Oke, sebelumnya sudah ada kayak himbawan kah dari guru yang bersangkutan kepada siswa gitu untuk memakai dalaman jilbab itu atau kayak gimana, Pak? Sudah, sudah, Pak. Di grupnya anak-anak sudah ada, kita lihat itu. Cuman ada berapa siswa yang ini ya, Pak? Iya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.